Hai teman-teman, jadi dalam video kali ini saya membagikan ke teman-teman ya dalam perjalanan saya melakukan agent research ataupun menolong atau membantu bekerjasama langsung dengan para buyer yang ada di Indonesia dan menghubungkannya langsung dengan supplier-supplier atau pabrik-pabrik yang ada di China saya bukan hanya bekerjasama dengan pembeli atau buyer-bayer dari Indonesia saja saya punya buyer-bayer dari Saudi Arabia, dari Brazil, dari Australia, dari Malaysia, dari Singapura bahkan dari Amerika, tapi Amerika kadang masih sedikit ya nah yang sini saya mau bagikan ke teman-teman kalau dalam menjalani bisnis itu haruslah profesional apa yang kita percakapkan di awal bisnis kita itu harusnya kita tepati ya karena apa teman-teman ketika kita tidak tepati satu janji yang sudah kita sepakati di awal dalam melakukan bisnis tersebut maka di kemudian hari Anda mungkin akan menemukan kesusahan atau kesulitan yang mungkin kami sendiri agent research ataupun teman-teman yang lainnya sudah tahu ya karena agent research disini ada banyak dan kita ada komunitasnya kita tahu mana yang agak sedikit tidak menepati janji dalam memberikan komisi yang ada yang harusnya menjadi hak dari agent research tersebut tetapi ketika Anda tidak menepati janjinya maka ya otomatis Anda sudah termasuk di dalam golongan blacklistnya dari agent-agent research yang ada di China nah dan pasti di kemudian hari Anda akan menemukan kesulitan tetapi ini disini saya tidak mengancam tetapi saya cuma mau mengingatkan untuk bekerja sama dengan kami pun harus ada kode etikanya kalau kita sudah membicarakan gimana alur komisi dan pekerjaannya di awal harusnya itu dikerjakan sesuai dengan apa yang kita bicarakan di awal ya apa yang menjadi hak daripada agent research itu yang seperti saya bilang komisi harusnya diberikan karena saya punya pengalaman teman-teman saya punya pengalaman tahun lalu saya kerja sama saya sudah fixkan produk mereka sudah keluar satu kontainer dan pada akhirnya ketika barangnya sudah sampai di Indonesia sampai detik ini mereka tidak memberikan komisi kepada saya komisi yang sesuai dengan apa yang kita percakapkan di awal kerjasama kita ya dan itu sangat miris ya walaupun itu bukan terbilang banyak atau sedikit bukan banyak dan sedikitnya tetapi kita melihat untuk membangun satu kepercayaan itu kita harus membangun pelan secara perlahan dan untuk menciptakan satu jenis bisnis atau kerjasama yang berjangka panjang dan mendatangkan banyak peluang di kemudian hari itu kita harusnya sesuai dengan apa yang kita bicarakan di awal ya jadi profesional karena di dalam pekerjaan seperti ini kita pastinya ada kode-kode etika yang harusnya kita tidak langgar ya seperti itu teman-teman saya mau sharekan ke teman-teman semua dan kiranya video ini bermanfaat saya agent Angelina di China jika teman-teman perlu produk apa saja yang dari China bisa hubungi saya saya bisa hubungkan Anda langsung dengan suppliernya seperti itu dulu teman-teman dan salam sukses sampai jumpa di video selanjutnya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati